Beberapa waktu lalu, Imigrasi Kota Tarakan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait yang berada di Kabupaten Bulungan, terkait dengan pengawasan orang asing atau warga negara asing yang terdapat di ibu kota Kalimantan Utara. Alhasil, dari koordinasi yang dilakukan tersebut, didapati beberapa permasalahan, diantaranya adanya perkawinan antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Pumas Imigrasi Kota Tarakan Syahrudin menjelaskan, koordinasi tersebut merupakan kali pertama dilaksanakan dan dihadir seluruh unsur terkait. Nantinya Imigrasi akan melakukan koordinasi hingga di tingkat kecamatan. Dalam perjalanannya pada koordinasi beberapa waktu lalu, didapati permasalahan seperti beberapa orang asing yang menikah dengan warga negara Indonesia yang kerap meminta agar dibuatkan KTP. Sedangkan di dalam aturan dan undang-undang sudah mengatur hal tersebut. Padahal kan orang asing itu tidak boleh memiliki KTP. Jadi makanya mereka juga masih sangsi juga dalam memberikan KTP gitu. Makanya mereka koordinasi ke kita, apakah orang asing ini, apa namanya, kisah tidak diberikan KTP gitu. Bulungan ada, banyak, ada bulungan juga. Bulungan ada, banyak, lebih banyak sih perkawinan campur gitu. Jadi misalnya mereka nikah gitu, mereka tuh pengen istilahnya sama kayak penduduk lokal punya KTP, punya SIM.